Mama, Bella pengen punya dede mama Minta dede Teman-teman Bella semuanya udah punya dede kok Mereka dikasih dede sama mama sama papanya Bella juga pengen punya dede Katanya seru loh mama punya dede Bisa diajak teman curhat Minta sama ayah sana Yaudah deh Bella minta sama ayah Ada-ada aja sih nih bocil Ayah-ayah Iya anak ayah yang cantik kenapa Bella pengen punya dede ayah Hah pengen punya dede Aduh gimana ngejelasinnya ya Bella kan masih terlalu kecil buat punya ade Bella Nunggu Bella lulus sekolah SD dulu ya Baru nanti ayah kasih dede deh Eh yang gak mau Ya ampun Assalamualaikum Eh ibu udah dateng Eh ibu Nenek Eh cucu nenek Ya ampun Kangen nenek enggak Kenapa Cucu nenek yang cantik ini kok sedih Nenek Bella pengen punya dede Tapi sama ayah sama mama gak dikasih Christian banyak kerjaan bu Mau cuci sepeda dulu Christian tinggal bentar ya Yaudah Sinta mau lanjut masak ya bu Tolong jagain Bella sebentar Aha Nenek punya ide Wey kita jadi gak ya nonton nanti malam Ya jadi dong Ya kali enggak Tiketnya udah kebeli kali Sayang kalo gak kepake Asik Yeay akhirnya kita bisa kemana-mana bareng lagi kayak dulu Kangen banget deh Yaudah berarti nanti malam kita jadi ya Yah udah jam masuk Yaudah yuk kita masuk dulu Ih pelajarannya itu susah banget Gue gak ngerti Padahal semalam gue udah belajar Gak ngerti Sini Biar gue ngerjain Hmm Wah Makasih ya Hmm Udah makan Lah terus Lo sama Indah gimana Udah gampang Kalo soal gue sama Indah bisa makan belakangan Yang penting lo kenyang duluan Ih filmnya serem Gue takut Ih Apaan sih orang gak serem kok Han kita pulang aja ya Lagi yang Sinta udah tidur nih Han Kok lo perhatian banget sih sama Sinta Beda sama gue Itu karena Sinta sahabat yang paling gue sayang Sementara lo sahabat yang gak pernah gue anggap Is Gak lucu tau gak Gue bercanda Indah Gue sayang sama kalian berdua Udah hiburan Ternyata disini ada manusia Kenyang kita hari ini Han Mereka itu siapa kok Ada gigitaringnya sih Diam loh Sahabat gue baru aja ketiduran Gue gak mau dia bangun Karena denger suara lo yang berisik Kenapa emang Kalo misalnya sahabat lo itu kebangun Kalo sampe sahabat gue kebangun Gara-gara suara lo yang berisik Lo yang bakal gue buat tidur selamanya Sin lo percaya gak kalo vampir itu nyata Hah? Vampir? Ya ampun Hana Ini tuh udah tahun berapa Masih aja lo percaya sama gituan Vampir itu mana ada Jadi lo gak takut gitu? Takut? Mana tuh vampir? Mana? Ya elah cuma vampir doang Takut kagak gue Ya kali takut sama vampir Sama hantu aja gue berani Apalagi vampir Jadi menurut lo Vampir itu gak nyata? Ya iyalah Vampir itu gak ada di dunia nyata Papaan lo cuma bocil yang percaya sama vampir Kalo misalnya gue yang jadi vampirnya Kira-kira lo takut gak? Hah? Lo? Vampir? Udah lah Hana garing tau gak? Sejak kapan lo punya gigi taring? Beli dimana tuh? Bagus banget Jadi pengen beli gue Cantik doang tapi jumlu yang bener aja Rugi dong Dih lo ngatain gue jomblo Dih Enak banget lo ngomong gue jomblo Emang lo sendiri udah punya pasangan? Lo juga jomblo kali? Iya juga sih Tapi lo tau gak gue itu udah diramal kalo gue bakal nikah dalam waktu satu tahun ini Seneng banget Mana katanya calon gue ganteng lagi Kalo gue sih punya firasat Gue bakal nikah dalam waktu satu jaman ini Emang dikiranya nikah sama kucing? Secepat itu Siapa diantara kalian yang bersedia menikah dengan anak saya Saya akan memberikan mahar sebesar 200 juta Wah Kebetulan banget nih siapa sih yang nolak 200 juta? Kebetulan gue butuh duit banget nih buat berobat emak gue Ya ampun Emaknya aja sultan Apalagi anaknya Pasti ganteng Kayak jongkok Saya aja Tante Lagian saya cantik dan bodi saya kayak gitar Spanyol Masa gak mau sih? Saya aja Saya aja Saya aja Tante Anakku keluar lah Wah cantik banget calon istriku Dih Anaknya gila kali Tante Jangankan 200 juta nih ya Satu miliar pun akan saya tolak Saya kira modelan anaknya kayak opa-opa Korea Eh gak taunya beginian Kagak saya angkat tangan Ih kok lo gitu sih? Pokoknya tadi lo ya yang ngebet Udah lo aja kali Tante saya bersedia kok Jadi menantunya Tante Dan saya menerima semua kekurangannya anak Tante Ya ampun Kalau bukan karena duit Oh gak gue mah nikahin anaknya Orang anaknya begitu Rada-rada gini Baiklah Kita akan langsungkan pernikahan hari ini juga Yee nikah 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 Akhirnya Kalian udah se aja Buruan sana Berikan saya cucu secepatnya Yee Aku punya istri cantik Punya istri cantik Hah? Pengen cucu? Secepatnya? Enak aja Dikiranya punya anak waras kali? Anaknya aja begini Gimana jago? Wuuu Mua Lo pikir gue gak waras ya? Hah? Jadi Lo Waras? Gue kalau di luar emang gak waras Tapi kalau sama lo Gue waras kok Gimana nih? Mau sekarang? Karya pulang lunak Pakai Aduh Lo apa-apaan sih intan? Jangan pake mata dong Sakit Tau kaki gue lo injek Ups Jangan pake kaki lah Pake mata Hih Kenapa? Sakit Lebih sakit lagi saat lo ngerebut Christian dari gue Hah? Ngerebut Christian? Maksud lo apaan? Gue gak ngerti deh Gue itu suka sama Christian Tapi gara-gara lo Christian jadi ilfri sama gue Maaf ya intan Kan lo yang suka sama Christian Christiannya suka sama gue Hah? Males banget Sin Lo gak apa-apa Gue gak apa-apa kok Han Kaki gue sakit Gara-gara intan tadi Yaudah Gue bantuin lo jalan ya Makasih ya Hana Sin Lo ada waktu gak hari ini Kita jalan-jalan yuk Sekalian sama Indah Udah lama kan kita gak kayak dulu Sering main bareng Kemana-mana bareng Gue kangen kita yang dulu Sin Jalan-jalan ya hari ini Maaf ya Hana Bukannya gue gak mau Tapi hari ini Gue udah janjian sama Christian Kalo gue bakal jalan-jalan sama dia Maaf banget ya Han Oh Yaudah deh gak apa-apa Lo tenang aja Lain waktu aja kita jalan-jalannya ya Yaudah Lain kali aja Gimana? Makanannya enak sih Enak banget Christian Oh iya Christian Makasih ya Untuk hari ini Hari ini gue seneng banget Bisa jalan-jalan kemana-mana Bareng sama lo Iya sama-sama Yaudah Lo tunggu sini bentar ya Habisin makanannya Gue mau bayar Hana Buka pintunya dong Han Han Ih Hana kemana ya Tumben tuh orang gak ada di rumah Biasanya kalo kemana-mana Selalu ngabarin gue Apa sama Indah ya Halo Indah Lo baru sama Hana gak? Hana Kenapa lo gak cari kerumahnya? Ini gue lagi di rumahnya Hana gak ada Emang Hana gak sama lo? Atau dia ngasih tau gitu sama lo Hana kemana? Yaudah lo kesini aja Nanti gue jelasin kok semuanya Yaudah gue kesitu ya Ada apaan sih? Indah Hana dimana? Emang lo beneran gak tau ya Hana pergi kemana? Ya ampun kalo gue tau Ngapain juga gue tanya sama lo Is Emang sebelumnya Dia gak ada pamit gitu sama lo? Hah? Pamit? Pamit maksudnya? Hana pindah rumah Dia juga pindah sekolah Dan gue gak tau alasannya kenapa Katanya sih Ada masalah keluarga Tapi kok Hana gak bilangnya sama gue Kalo dia bakal pindah Dan baru aja tadi malem Gue antar ke bandara Is kok Hana gitu ya? Perasaan gue sama Hana gak berantem kok Sinta lo jangan nyalahin Hana ya Hana itu udah berusaha Gue ngasih tau lo dari kemarin Tapi lo nya aja yang sibuk sama Christian Han gue tau gue salah Tapi gak kayak gini juga Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif Atau berada di luar jangkauan Cobalah beberapa saat lagi Sin Lo ada waktu gak hari ini Kita jalan-jalan yuk Sekalian sama indah Udah lama kan kita gak kayak dulu Sering main bareng Kemana-mana bareng Gue kangen kita yang dulu sih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax